Pemirsa, Sabtu besok Raja Salman beserta rombongan akan bertolak ke Bali untuk berlibur selama 5 hari. Untuk mengetahui kesiapan penyambutan Raja Salman yang akan berlibur di Pulau Dewata, kita langsung bergabung dengan kontributor Berita 1 TV Bali, Mansi Singko. Ya, halo Mansi, bisa Anda jelaskan seperti apa persiapan pengamanan TNI Polri untuk menyambut kedatangan Raja Salman dan juga rombongan dari bandara hingga kemudian ke tempat penginapan di Nusa Dua Bali. Selamat sore, pada saat ini sistem pengamanan di bandara internasional Merakai Bali ini dipindahkan. Aparat TNI dan Polri disiagakan di bandara internasional Merakai Bali. Sebanyak 2.500 personil dari TNI Polri dan pecalang setempat akan siaga untuk mengamankan kedatangan Raja Arab Saudi tersebut. Rencananya, kedatangan Raja Arab Saudi akan tiba di bandara internasional Merakai Bali pada Prabu pada Sabtu besok pukul 17.30 waktu setempat. Selama kedatangan Raja tersebut, bandara Merakai Bali akan ditutup selama 45 menit. Setibanya di bandara Murarai Bali, Sang Raja akan menuju tempat penginapannya di kawasan Nusa Dua Bali. Sepanjang perjalanan tersebut, Raja akan dikawal ketat oleh anggota TNI dan Polri menuju tempat penginapannya dia di Nusa Dua Bali. Tidak hanya pengamanan di daratan, tapi personil TNI juga akan mengamankan kawasan laut di mana telah menempatkan 6 unit kapal laut yang disiagakan di perairan Bali. Sedikitnya sejauh kurang lebih 1 mil laut dari perairan Bali. Hingga saat ini, kawasan hotel tempat Raja Arab Minat ini ditutup untuk umum. Namun, dapat kami laporkan juga bahwa hingga saat ini kawasan wisata yang akan dikunjungi oleh Raja Arab tersebut belum ditentukan. Namun, pihak keamanan, TNI dan Polri telah siap mengamankan tempat wisata yang akan dikunjungi oleh Raja Arab tersebut. Demikian. Baik, terima kasih kontributor Berita 1 TV Bali Mansi Singko atas laporan Anda.